Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillazi karama Nabi Mustafa Muhammadin Habibina Alhamdulillahissalatu wassalam Alayka wal-ahli ayya khayral anam Rabbum karim wa angtaghul khulung bin a'zim Fashfa'lana fashfa'lana a'indal karim Ya ayyhal khawfu salamullah alaika rabbini bi'idhnillah Wangfir ilayya sayyidi binadrah musulatilil hadratil aliyah Bismillahirrahmanirrahimil hadratil nabi al-Mustafa Rasulillahimuhammadin sallallahu alaihi wassalam wa ala alihi wa azwazi wa berriyatihi Wa junudihi wa ansurihi jami ikhwani minal anbiya wal mursalin Wal awliya wa syuhta wa salikin wa jami'i al-malaikatil muqarrafin Wa nakhus ilah hadrati jami'i masyayikhina Masyayikhil kiram wa asati dina asati bil kiram Jami'i al-musandifin wal mu'allifin Khususan ilah hadrati mu'allif Adha al-kitab al-sya'bibakr Al-Ahdali al-Yamani al-Syafi'i Al-hadri jami'i talamidina wa alamana wa salafu aswani Asya'ulillahi ta'ala lahumul fatihah A'udhu billahi minash shantanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yungiddin Iyakana'abudu'a Iyakana's ta'in Ihdina suratul mustaqim Suratul lazina an'amta alayhim Bi khairul muhdubi alayhim Waladhamnin Bismillahirrahmanirrahim A'ni safi'i ahmadab ninnashiri Hawil ma'ali wal jamali albahiri Jazahu rabdi abdalal jazai Minni wa zatahu minal al-ta'i Fa'innahu amaroni fima khabar Bin nadmi hadihil qawa'i til kharar Wa qadro'a kurrasatan katabtuha Min milhatil wahhabi wastashabtuha Walan aghun faruhdu min nadhomiha Fa'hasani jibtan ala idmamihha Wa qalali qawa'idhal fi'hindumu Yang fa'bihaddullaba mawlan ni'ami Falam yusa idnil qadra'u wal qadar Issa'i fi makmurihi alal asar Likasratil ashghali wal'awa'iki Bin nafsi wal'inyali wal'ala'iki Tumma afaktu famtalastu amrohu Wa khutulid durinnashiri bakrohu Wa in akun lastu lidhaka ahlah Fa'matlabi min buddu'a afadlah Bismillahirrahmanirrahim A'ni Ngharapakan sobo yang sun kelawan as-shihab as-sofiyah yang wongkang Bening atini Ahmad dan rupani imam Ahmad ibn nasyiri kang dadian ala nangian nasyiri Hawil ma'ali kangung Hawil ma'ali kangung Mulakan piro piro kaluhuran wal'jamal lilan piro piro Ka'edinan Edinan itu keindahan wal'jamal lilan ka'edinan al-bahirikan mencorong opa al-jamal Jazahu muka-muka malas ing Ahmad ibn nasyiri Sobo robbi pengiran ingsun awdahlal jazai ing luweh Utamani piwales Minni saking ingsun Wazadhaulan Mugum-mugum nambahi sobo robbi Eng Ahmad ibn nasyiri Minal atai saking peparing Bayi naumungko teman setunai Ahmad ibn nasyiri Iku amaroni perintah sobo Ahmad ibn nasyiri Perintah bima yang dalam Iku amaroni perintah sobo Ahmad ibn nasyiri Yang ingsun Perintah bima yang dalam barang robbi Kang keliwat opoma Binadmi hadhil ko'aidi Kelawan nazom Malkan ikilah piro piro ko'idah Al-ghorori kang mencorong opa nazom Wakad ro'alan teman-teman ingali Sobo Ahmad ibn nasyiri Kurosatan yang Duku cadetan Kurosah Katab tuha kang nulis sobo ingsun yang kurosah Min milhatil waha Bisaking kitab milhatil waha Wastashab tuha Lan ngelanggengaken sobo ingsun yang Kurosah Walam akun lan oralna sobo ingsun Iku farah du rampung sobo ingsun Min nazomihya saking nazomaken Min nazomihya saking nazomaken Kurosah Fakatani mungko ngegerai sobo Ahmad ibn nasyiri Ngegerai 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 nge-ngsun sobo Ahmad ibn nasyiri Jidan kelawan banget Jidan kelawan banget ala itmamiha yang ngatasin yang pernah akan Kurosah Kurosah Wa kolalan Dawuh sobo Ahmad ibn nasyiri Lima ring ingsun Kawaid al-fikhi ing Biro-biro Kawaid al-fikih Ungzum nazomno sobo siro Ungzum nazomno sobo siro Jadi kau leh Kawaid al-fikhi Yang fa'mongko Paring manfaat Bihak lawan Bihak lawan Kawaid al-fikhi Sopo atul laba Yang biro-biro murid Sopo maula Bendoro Sopo maula Ni'ami bendoro Kang Paring kanimatan Balami yu sa'id Ni mungko ora Nulungi Yang ingsun Balami yu sa'id Ni mungko ora Nulungi Sopo maula Yang ingsun Oh Faili Tengbing Balami yu sa'id Ni mungko ora Nulungi Yang ingsun Opal kaudho Upastani Gusti Allah Wal kaudharulan Tegesit Tegdiri Gusti Allah Bisa'i Kelawan Nandangi Bimakmuri Yang dalam Perkorokang Dan perintah Syekh Ahmad Ibn Nasiri Alal asari Ngata Sesak Naliko Lika Suratil asyuh Likrono Agai Ketunggul Wal'awa Ikilan Biro-biro Perkorokang Nyegah Wal'awa Ikilan Biro-biro Perkorokang Nyegah Bin Nafsi Kelawan Awak Wal'iyalilan Badih Wal'ala Ikilan Biro-biro Persambungan Tumma Faktum Mungko Nuli Tumma Faktum Mungko Nuli Waras Sopo Inksun Famtalah Tumungko Nurut Sopo Inksun Amro Yang Perintah Syekh Ahmad Ibn Nasiri Amro Yang Perka Yang Perintah Ahmad Ibn Nasiri Wah Hustu Wah Hustu Lang Ngumpulakan Sopo Inksun Liduri Maring Inten An Nasiri Kang Gumlar Obad Dur Bahru In Dalam Segarane Ad Dur Wa In Akun Senajan Ora Ono Senajan Ono Sopo Inksun Ikulastu Ora Ono Sopo Inksun Lidaka Maling Menggono Menggono Imtifal Amri Iku Ahlan Ahli Bahmat Labi Mongkau Tay Panu Preh Inksun Min Hu Saking Min Hu Saking Syekh Ahmad Ibn Nasiri Iku Ikuat Ikuat Doa Fadlan Halih Dati Kanugrahan Fadlan Halih Dati Kanugrahan Nah Siapa Yang dimaksud Oleh Musoneb Kitab Ini Yaitu Asyih Syed Abibakr Al-Ahdali Al-Yamani Siapa Siapa Yang dimaksud Oleh beliau Dengan Sebutan Syihab Bahwa beliau Mengarang Kitab Ini Atas Isyarah Yang diberikan Oleh Imam Sihab Yang dimaksud Dengan Imam Sihab Disini Ini Seorang Yang Hatinya Bersih Seorang Yang Hatinya Bersih Yakni Ahmad Ibni An-Nashiri Ya Syekh Ahmad An-Nashiri Dimana Beliau Ini Hawil Ma'ali Wal-Jamal Bahiri Beliau Ini Mengumpulkan Berbagai Macam Kagungan Berbagai Macam Karakter Karakter Yang Baik Yang Terkuntun Dalam Pribadi Beliau Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Kita Membalas Beliau Dengan Balasan Yang Setimpal Abdullal Baja Abdullal Jazak Dengan Balasan Yang Lebih Utama Ya Semoga Maka Syekh Imam Syihab Atau Yang Punya Nama Asli Syekh Ahmad Ibn An-Nashiri Ini Beliau Meminta Memerintahkan Kepada Syekh Abib Bakar Al-Ahdali Al-Yamani Ya Supaya Beliau Itu Membuat Nazom Membuat Nazom Tentang Kaidah Kaidah Ilmu Fikih Sebagaimana Yang Ada Di Tangan Kita Ini Di Dalam Kitab Ini Beliau Melihat Kenapa Beliau Sampai Kemudian Memerintahkan Kepada Mu'alif Karena Beliau Melihat Sebuah Kitab Yang Ditulis Oleh Mu'alif Ada Sebuah Kitab Kurosah Kurosah Itu Kalau Sekarang Mungkin Disebut Sebagai Buku Tulis Sebagai Buku Tulis Ditulis Ternyata Mungkin Beliau Kagum Dengan Tulisan Yang Ditulis Oleh Syekh Ahmad Ibni Syekh Syed Abib Bakar Al-Ahdali Al-Yamani Al-Syafi Karena Beliau Merasa Takjub Dengan Sebuah Kitab Yang Ditulis Oleh Beliau Kurosah Beliau Dimana Dalam Kurosah Itu Beliau Mencatat Mencatat Saripati Dari Kitab Milhat Maka Maka Kemudian Beliau Meminta Kepada Syekh Abib Bakar Al-Ahdali Supaya Beliau Ini Mengarang Kitab Mengarang Nazom Menarang Nazom Yang Nazom Itu Isinya Adalah Tentang Ilmu Ilmu Fahasani Jiddan Ala Itmam Beliau Minta Supaya Ini Benar-benar Disempurnakan Beliau Mengatakan Kepada Saya Kewa'id Fikhin Dhumu Buatlah Nazom Dari Kaidah-kaidah Ilmu Fikih Atau Kewa'id Ilmu Fikih Maka Hal itu Akan Memberikan Manfaat Yang Besar Allah Akan Memberikan Manfaat Yang Besar Terhadap Kewa'id Fikih Itu Untuk Para Siswa Untuk Para Penuntut Ilmu Tetapi Ternyata Falam Yusa'id Nil Kolda Uwal Khodar Takdir Allah Ternyata Tidak Berpihak Kolda Allah Itu Belum Berpihak Kepada Beliau Syabib Bakar Al-Ahdali Begitu Dia Diminta Untuk Menulis Itu Menyelesaikan Nazom Nazom Terkait Dengan Kaidah Ilmu Fikih Itu Ini Beliau Masih Belum Ternyata Takdir Allah Kolda Dan Khodar Nya Belum Berpihak Sehingga Itu Kenapa Ya Karena Likasratil Ashghal Wal'awa'ik Banyak Sekali Urusan Urusan Yang Kesibukan Yang Menyebabkan Beliau Ini Belum Bisa Untuk Menyempurnakan Nazom Yang Diminta Oleh Syekh Ahmad Ibn Nasiri Ini Sampai Kemudian Pada Akhirnya Beliau Itu Tuma Faktu Paras Sadar Maksudnya Setelah Sibuk Dengan Urusannya Masing-masing Sibuk Ngulik Butuh Untuk Keluarga Sibuk Ngurusi Pekerjaan Sibuk Ngurusi Wismacem-macem Kesibukan Beliau Akhirnya Kemudian Beliau Apa Namanya Tersadar Kemudian Kembali Melaksanakan Perintah Dari Kalau As-Sofi Sofiyuddin Rupanya Sofiyuddin Lakobun Utai Sofiyuddin Ikul Lakot Liman Kedinewong Ismukang Utai Asman Iman Ikul Ahmad Ahmad Jadi Sofiyuddin Yang dimaksudkan As-Sofi Sofiyuddin Ini merupakan Lakob Lakob Dari Seorang Yang punya Nama asli Yaitu Ahmad Ahmad Sofiyuddin Lakob Itu Julukan Jadi Julukan Bayu Kolum Mungkodin Ucapakan Bayu Kolum Mungkodin Ucapakan Nabi Mering Gusti Kanjik Nabi Alaihi Salam Alaihi Salallahu Alaihi Wassalam Dan ucapakan Apa Sofiyud Sofiyullahi Kau Sofiyullahi Mana Ini As-Molakob Gusti Kanjik Nabi Sofiyullah Sofiyullah Jadi Sofiy Itu Merupakan Lakob Dari Seh Ahmad Jadi Sofiyuddin Sofiyuddin Lakob Dari Seh Ahmad Lakob Itu Sebuah Julukan Jadi Sesuatu Yang Menunjuk Atau Alam Yang Menunjuk Kepada Mus'irun Lidhanmi Wassana Jadi Menunjuk Kepada Satu Kujian Atau Memberikan Isyarat Kepada Kujian Atau Celok Celok Kejelekan Memberikan Ada Mengandung Seperti itu Maka Itu Namanya Adalah Alam Lakob Jadi Ada Alam Lakob Alam Asmol Kemudian Ada Alam Kunyah Kalau Kunyah Diawali Diawali Dengan Kata Abun Abun Abu Abdillah Misalkan Tul Zainab Aku Zaidin Misalkan Dan seterusnya Nah itu Namanya Kunyah Kalau Lakob ya Yang memberikan Isyarah Kepada Alham Atau Asana Jadi Ada Sebuah Pesan Tersirat Di dalam Nama Itu Bahwa Disitu Ada Sebuah Cacian Atau Kalau Tidak Cacian Itu Merupakan Sebuah Kujian Itu Namanya Lakob Kalau Tidak Ada Unsur Kedua Itu Maka Atau Tidak Ada Unsur Abu Kemudian Aku Dan Seterusnya Yang Kunyah Itu Dan Juga Tidak Ada Zam Ataupun Sanak Di dalam Lakob Di dalam Alam Itu Maka Namanya Adalah Alam Asmol Kalau Anashiri Koryatun Utawi Anashiriku Disum Ma'rufatun Gangten Werwi Yopo Koryah Beliamani Yang Dalam Tanah Yaman Jadi Kata Anashiri Itu Merupakan Satu Desa Satu Tempat Yang Diketahui Itu Berada Di Kota Yaman Kalau Al-Ma'ali Al-Ma'ali Itu Adalah Karakter Kisol Kisol Itu Pakerti Budi Yang Baik Itu Namanya Al-Ma'ali Jadi Sifat-sifat Karakter-karakter Yang Baik Yang Ada Pada Diri Seorang Disebut Al-Ma'ali Kalau Wastashab Tuhan Istahfat Tuhan Apal Amreh Ngapalakan Soba Yang Al-Qurrosah Jadi Istashab Tuhan Itu Bimakna Istahfat Tuhan Yang Menghafalkan 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 Kurrosah Kalau Ala Bimakna Al-Qurrosah Ini Menyempurnakan Dan Alhamdulillah Sudah Selesai Al-Qadzou 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 Taikan Aran Al-Qadzou Iku Irodhatu Ijahdin Iku Irodhatu Ijahdin Ngeresaken Dadeaken Jami Al-Makhluk Koti Iku Irodhatu Ijahdi Jami Al-Makhluk Koti Ngarepaken Mujutaken Sekabiani Biru Pura Makhlu Bilauhi Yang Dalam Loh Mahfud Qobla Wujud Yang Dalam Satu Wujud Al-Qadzou Jadi Qadzou Itu Ketentuan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Ketika Berada Di Zaman Azali Jadi Keinginan Allah Untuk Menciptakan Seluruh Makhluknya Yang itu Sudah Tercatat Di Loh Mahfud Tetapi Belum Terwujud Belum Terealisasi Di Dunia Kalau Al-Qadzou 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 Taikan Aran Qadzou Iku Ijad Dua Mujud Taken Al-Qadzou Bilkhor Yang Dalam Kenyataan Ini Batal Wujud Yang Dalam Sa'wuse Wujud Beda Qadzou Dengan Qadzou Disini Kalau Qadzou Itu Adalah Kehendak Allah Untuk Menciptakan Segala Sesuatu Ketika Yang Masih Berada Di Zaman Azali Berada Di Zaman Yang Belum Terwujud Sebagaimana Yang Ada Saat Ini Masih Berada Di Law Mahbud Sana Belum Terealisasi Sementara Kalau Qadzou Qadzou Adalah Perwujudan Realisasi Dari Qadzou Itu Sehingga Qadzou Itu Ada Yang Terealisasi Ada Yang Tidak Qadzou Itu Ada Kalanya Itu Kemudian Menjadi Kenyataan Ada Kalanya Yang Tidak Karena Itu Qadzou Itu Ada Yang Namanya Kalau Kita Mengenal Ada Yang Namanya Mu'alak Ada Yang Mu'alak Ada Yang Mubrom Ada Kalanya Yang Mu'alak Ini Digantungkan Pilihannya Itu Banyak Karena Pilihannya Banyak Ada Yang Terealisasi Ada Yang Tidak Yang Tidak Ini Tetap Berada Di Sana Namanya Tetap Qadzou Bukan Qadzou Lagi Tapi Yang Sudah Terealisasi Maka Qadzou Al-Asygul Al-Mud'ibatik Turkan Nganyalah Kenapa Al-Asygul Jadi Yang Dimaksud Al-Asygul Itu Kesibukan Kesibukan Yang Menyebabkan Seseorang Ini Sulit Untuk Merealisasikan Atau Mewujudkan Sesuatu Yang Dienginkan Kita Ini Kadang-kadang Memang Hidup Di Dunia Itu Banyak Sekali Rintangan Rintangan Banyak Sekali Kesibukan Apalagi Orang Kalau Sudah Menikah Fokusi Misalkan Bagaimana Ma'isyah Dari Keluarga Bagaimana Hubungan Dia Dengan Kedua Orang Tua Hubungan Dengan Saudara Masyarakat Hubungan Dengan Bekerjaan Dan Sebagainya Sehingga Kadang-kadang Ada Sesuatu Yang memang Harus Diambil Skala Prioritasnya Yang Mana Mana Yang Harus Saya Dahulukan Mana Yang Harus Saya Kesampingkan Terlebih Dahul Kalau Bisa Pengennya Semuanya Itu Diraih Tapi Kan Yang Namanya Manusia Tidak Mungkin Dia Bisa Meraih Secara Keseluruhan Pengkia Itu Terbatas Kita Ini Terbatas Tidak Mungkin Kita Bisa Meraih Seluruh Impian Kita Itu Tidak Mungkin Nah Makanya Ada Al-Ash'al Yang Kemudian Menyebabkan Seh Al-Bagr Al-Ahdali Al-Yamani Al-Syafi'i Ini Belum Bisa Untuk Mewujudkan Keinginan Dari Orang Yang Memerintahkannya Yaitu Sofi Ahmad An-Nashiri Ini Belum Bisa Untuk Mewujudkan Keinginan Dari Syah Ahmad An-Nashiri Supaya Syah Abib Al-Ahdali Ini Membuat Nazam Menyempurnakan Nazam Di Dalam Kaidah Kaidah Ilmu Fikir Nah Itu Belum Selesai Sampai Kurun Waktu Yang Cukup Lama Sampai Kemudian Dalam Nazam Ini Disebutkan Kemudian Beliau Waras Berarti Tersadar Oh iya Itu penting Bagi umat Penting Bagi orang Yang menuntut Ilmu Akhirnya Kemudian Gumbregah Hati Beliau Lagi Untuk Mengarang Kitab Untuk Mengarang Nazam Nazam Baid Baid Tentang Kaidah Ilmu Fikir Kulu Al-Ala'ik Marupanib Ma Tegesi Perkoroyat Allah Kukang Gumantung Kang Dati Gumantung Ngopo Mabil Mar Iklawan Wang Swiji Min Sinah Min Sinah Dinyatani Saking Penggawaan Wah Ghairi Halan Liyani Sinah Wa Malan Perkoroyat Yutab Yutab Ballahu Kang Den Ghawi Sangu Ngopo Bihima Min Aisyen Nyatani Saking Sina'ah Sina'ah Segala sesuatu yang berkaitan dengan seseorang, baik itu berkaitan dengan masalah, sinahah, pekerjaan, pekerjaan. berkaitan atau berkaitan dengan sesuatu yang lain dan juga berkaitan dengan ma'isyah pangu pojibo biaya kehidupan berkaitan dengan apalagi berkaitan dengan mahar dan seterusnya nah ini namanya kalau afak tuh jadi setelah sibuk yang bertubi-tubi berkaitan dengan pekerjaan berkaitan dengan ini orang berkarya itu kadang-kadang juga membutuhkan apa ya kemapangan orang yang belum mapan itu biasanya ya sulit untuk berkarya jadi kita ini misalkan mau menulis mau meneliti dan lain sebagainya itu kalau kita tidak masih terbentur dengan urusan ma'isyah sehingga kemudian kita masih disibukkan dengan urusan ngopeni keluarga golek menir dan seterusnya ini kadang-kadang hal-hal yang seperti penelitian dan lain sebagainya ini menjadi sesuatu yang yang berat jika kemudian dilakukan nah akhirnya kemudian dikesampingkan karena ada hal yang harus diprioritaskan ngopeni anak buju itu menjadi sesuatu yang penting ditinggal nulis anak buju kemudian tidak misalkan tidak kupen lah mungkin itu terjadi pada beliau Sheikh Abibakar Allah Dali di awal-awal seketika ketika beliau ini diperintahkan oleh sang guru supaya mengarang sebuah lalem tentang kawa'id al-fighiyah ini sampai beberapa waktu yang lama beliau tidak bisa menyelesaikan perintah tersebut ketunggul dengan urusan-urusan beliau sendiri banyak hal yang menghalangi beliau sampai akhirnya itu tidak bisa diwujudkan akhirnya kemudian semua afaktu waras roja'atuh ay disini kemudian disebut ay roja'atuh ilal halatillati fiher roha dia kembali kepada satu keadaan dimana beliau ini sudah luang beliau sudah agak lunggar sehingga beliau kembali bisa untuk menulis jadi kemapanan itu juga menjadi satu hal yang penting terkait dengan masalah apa masalah produktivitas di dalam berkah ya di dalam berpikir itu juga termasuk hal yang penting meskipun sebenarnya itu jangan dijadikan sebagai sebuah alasan jangan dijadikan sebuah alasan wah aku tak nulis nanti kalau saya sudah luang selama kita ini masih hidup ya tetap aja nanti kesibukan kesibukan itu akan silih berganti datang silih berganti datang itu kesibukan silih berganti datang nah mungkin kesibukan itu akan kemudian manusia ini wah aku tak ngetah ini seolah tua aku lelonggar anak-anak saya sudah bekerja anak saya sudah mapan semuanya enggak enggak ada yang seperti itu semakin tua ternyata orang itu juga semakin sibuk ketika selesai satu urusan muncul urusan lagi ketika selesai satu persoalan muncul persoalan yang berikutnya jadi salah satu diantara tanda kehidupan itu adalah manakala kita ini masih merasakan bahwa dalam setiap waktu setiap saat selalu datang persoalan-persoalan yang menghampiri kita silih berganti namun yang perlu untuk kemudian kita lakukan adalah menyelesaikan persoalan itu jangan kemudian menunda dan menundanya lagi nanti kalau kita sudah menunda satu saja muncul yang kuritnya tumpuk-tumpuk akhirnya kemudian tidak selesai semuanya nah ini ya ini yang repot tapi ini mudah diucapkan sulit untuk dilakukan tapi ya kutu belajar kita termasuk diantaranya harus mencoba untuk belajar tentang hal itu kalau ada doa di tolabil kurbi kelawan upreh para minallah saking kusti Allah wala afwi wala afwilan ngapura waghiri halan lianeh waghiri halan lianeh wala afwi jadi ini yang dimaksud dengan doa mohon mudah-mudahan beliau Syekh Ahmad An-Nasiri ketika Syekh Syed Abi Bakar Al-Ahdali Al-Yamani Al-Syafi'i ini sudah menulis koidah-koidah fikiyah kemudian sudah sampai sempurna selesai maka beliau minta famat famat labi minhu ad-du'a ufad beliau minta mudah-mudahan Syekh Ahmad Ibn Nasiri itu mau untuk mendukat akan beliau mendoakan sebagai sebuah bentuk anugerah doakan apa muka-muka karangan tersebut bermanfaat doakan mudah-mudahan apa yang ditulis oleh beliau ini memberikan barokah kepada seluruh orang yang membaca mudah-mudahan bisa memberikan manfaat barokah untuk umat pada umumnya dan menjadi wasilah bagi sang pengarang untuk semakin dekat kepada Allah semakin hari semakin bertambah ketakwaannya dan diampuni semua dosa-dosanya itu maksudnya jadi mohon kepada beliau untuk didoakan kalau fadlan alasabili fadhi yang ngatasi dalankan ugrahan alasabili wujubi orang yang ngatasi dalankan wajib ya aku naik burun naik kereso jadi bukan sesuatu yang wajib wa sallallaha ta'ala fiha i'anatan bihakkihi yuwafiha wa yakuna natmuhamina al-amal liwajihi wa khalishon minal ilal wa ayatuhu wa ayatuhu ilmang dumah nyuwun i'anatan ing bitulun bihakki kelawan ha'ikus di Allah yuafiha haleh nuhani soba Allah ing hadhil mangdumah wa ayakuna lan yinta ono ponad muha nadhomi hadhil mangdumah iku minal ilal iku minal amali setengah saking ngamal liwajihi krono arai dhati Allah wa khalishon halih wongkang bersih minal ilal saking biru biru cacat wa ayatuhu lan yinta wa ayatuhu lan yinta langgeng opo napuha man fatih hadhil mangdumah li maring insum liman dan maring wong hasul hakang silakan sopaman ing hadhil mangdumah an nisa king insum fikulli zaman in dalam saban saban zaman bain namun kutaman setun iku yujibu nyembadani sopaman ing da'ahu kang dungo sopaman ing Allah walayuh hibulan ora nunakan walayuh hibu walayuh hibulan ora tuno walayuh hibu walayuh hibulan ora tuno sopah adun wong siji rojahu kang ngarab ngarab sopaman ing Allah walayuh walayuh hadal kitab yakni as-syeikh abib bakir al-ahdali al-yaman as-syafi'i beliau bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam persoalan nazum nazum yang beliau sekarang ini mohon kepada Allah dengan haknya Allah semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan dan mohon kepada Allah mudah-mudahan nazum ini dijadikan sebagai sebuah amal amal yang semata karena Allah subhanahu wa ta'ala murni karena Allah subhanahu wa ta'ala dibersihkan dari berbagai macam kekurangan dan beliau juga mohon kepada Allah mudah-mudahan manfaat dari nazum ini itu langgeng selamanya kekal ya untuk penulisnya untuk orang-orang yang mau mempelajarinya di setiap waktu dan di setiap masa jadi kita ini turut serta didoakan oleh mualif kitab ini kita yang belajar pun ini didoakan mudah-mudahan ya ilmu yang ada di dalam nazum ini barokah manfaat bagi kita barokah manfaat untuk umat barokah manfaat untuk semua orang dan keyakinannya ada di dalam diri beliau fa'innahu yujibu manta'ahu sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha mengabulkan ya maha mengabulkan mengabulkan apa mengabulkan orang-orang yang mau berdoa kepadanya jadi tunggu siapapun Allah itu pasti akan mengabulkan doa setiap hambanya jadi janji Allah subhanahu wa ta'ala uji buta'wat da'i idha da'at jadi aku mengabulkan doa-doa dari hamba aku ketika mereka semuanya mau berdoa kepadaku walayuhibu ahadun rajahu tidak ada satu orang pun yang itu akan merasa kecewa ketika dia ini betul-betul menggantungkan urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia berharap kepada Allah jadi gusti Allah gak bakal mengecewakan sekulah jendengani pokoknya kumantil kalian gusti Allah kumantil kalian Allah subhanahu wa ta'ala tawakal kepada Allah insyaallah gak ada yang yang akan kecewa mengecewakan kita itu gak ada jadi takdiri gusti Allah disyukuri eiku apik kabeh orang yang nasing rapi ya kadang kita ini yang belum bisa untuk mengambil pelajaran dari apa yang terjadi dan beliau mengarang kitab ini ini di karang perbat ya jadi dijadikan beberapa bat semoga ini nanti bisa bermanfaat bagi kita jadi mohon kepada Allah pertolongan sehingga kemudian beliau bisa menyempurnakan kitab ini sebagaimana beliau itu memulainya Alhamdulillah ternyata usaha beliau tidak sia-sia usaha beliau untuk menazumkan membuat baik-baik nazum dari kawait fikhiyah itu kemudian diijabai oleh Allah sehingga jadilah kitab sebagaimana kitab yang kita pegang ini kitab Al-Faroid Dil-Bahiyah dimana di dalamnya ini isinya adalah baik-baik nazum yang isinya itu adalah kaidah-kaidah dikiyah kaluliwajihi lithatih dikisik krono lithatih kusti Allah lalibdigha iridha makhlukin orak krono murih ridhani makhluk lalibdigha iridha makhlukin orak krono murih ridhani makhluk walaliyukola lan ora supaya din ucapakan opo sonafta kol sonafta sonafta nganggit sopo siro rangso kakau lihi kaya dawi kusti Allah ta'ala halih muhalghur subo Allah famangkana yarujul linko arabbihi fal ya'mal amalan sholihau wala yushrik bi'ibad di robbihi ahada famangkana yushrik sapani wang iku kana ono supoman iku kana ono supoman iku yarju ngarep ngarep supoman liku arab hi yang tetemu pengira niman fal ya'mal mongkau becik ngamal supoman amalan kelawan ngamal sholihankan bagus awamal wala yushrik lan ojo nyeku doakan sopoman bimbad dati robb walam wala yushrik lan ojo nyeku doakan sopoman bimbad dati robbihi kelawan nyembah pengira niman ahadan ingwang suici jadi yang dimaksud dengan ini adalah semata karena Allah subhanahu wa ta'ala mengarang mengumah ini bukan karena ingin mendapatkan pujian dari makhluk bukan karena supaya orang-orang menyebut wah kamu itu mualif kitab kamu itu adalah pengarang kitab kamu itu adalah orang dan seterusnya bukan karena itu tetapi semata karena Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana firman Allah barang siapa yang bergendak yang ingin berharap barang siapa yang berharap untuk bertemu dengan Tuhannya maka dia itu mau beramal dengan amal yang sholih dan juga tidak berbuat syirik terhadap ibadah Tuhannya jadi tidak mempersyukurkan Allah dengan sekitar apapun kalau nafuh bistihdoril kwaidi kelawan amrih ngadhiraken bistihdoril kwaidi kelawan amrih ngadhiraken biro-biro kwaid liya subwayo gampang opa al-kwaid ala takhricil hawadisi ngatasi mertelaken biro-biro kejadian alaiha ngatasi al-kwaid jadi dengan menghadirkan kaedah-kaedah yang dengan kaedah-kaedah tersebut maka menjadi mudah untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi yang sesuai dengan kaedah-kaedah tersebut kalu fa'inna huyajibu binasil qur'ani kelawan binasil qur'ani kelawan dalil nas al-qur'an uji buta'wa teta'i rupani dawuh uji buta'wa teta'i i'udhata'ani uji penyembah dani Allah mengabulkan semua doa orang-orang yang mau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala loh persoalannya saya sudah berdoa saya sudah berdoa tetapi kok doa saya tidak dijabai oleh Allah pertanyaannya ya kembalikan kepada diri kita kalau berdoa itu sudah benar-benar berdoa yang sungguh-sungguh pada Allah atau tidak ingat tidak kita dengan doa yang kita ucapkan Allah itu tidak menerima doa dari hati yang lupa terhadap doa berdoa karena ada perbedaan antar roja dengan toma roja itu kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala berharap mudah-mudahan kita mendapatkan kenikmatan seperti ini tetapi di samping berharap Di situ juga si pelakunya, pelakunya itu dia juga menyusun sebab, mau untuk berusaha, mau untuk berusaha. Beda dengan orang-orang yang tomah, kalau tomah ya semuanya ngarep-ngarep, muka-muka bolehkan oleh rezeki, muka-muka dibuka, tapi dia tidak mau untuk berusaha. Nah itu bedanya antara rojak dengan tomah. Nah semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk terus belajar. Terima kasih untuk malam hari ini cukup, insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Semoga bermanfaat, kita tutup dengan bacaan hamdala alhamdulillahi rabbil alamin. Doa penutup majlis. Sekala salah dan khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.